Menjalani hidup kita dalam terang, sebagaimana Allah ada dalam terang. Panggilan untuk membiarkan Yesus terang kasih Allah bersinar di dalam dan melalui hidup kita adalah panggilan yang mulia. Namun sekaligus juga sesuatu yang menantang. Kita akan, mungkin kita akan mengalami bahwa kita sering gagal dalam menghidupi panggilan ini. Kita berdosa, tetapi jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Ada kegelapan juga dalam diri kita masing-masing, tetapi kegelapan tidak menguasai kita. Karena terang belas kasih Allah selalu lebih kuat daripada kegelapan dosa kita. Tuhan tetap setia kepada kita dan terus-menerus memanggil kita untuk membawa terang putranya ke dalam kegelapan dunia kita, di mana kita membutuhkan akan terang Kristus. Mari kita berdoa pula hari ini untuk anak-anak korban kekerasan dan pembunuhan, baik itu dalam perang maupun di tengah keluarga. Semoga terang Kristus selalu menerangi budi dan hati nurani, agar kita dimapukan untuk mencintai anak-anak kita, bukan hanya dengan cinta manusiawi, tetapi dengan cinta ilahi, yakni cinta Kristus. Dalam nama papa dan putra dan prakudus, Tuhan bersamamu Ramau, suster, fratna, ribu, bapak, sodara, sodara, ringkas, Tuhan, hari kita merayakan para kanak-kanak suci dan martir. Seorang anak telah lahir bagi kita, putra Daud, Raja Israel. Para sarjana datang untuk menghormati Raja yang baru lahir. Herodes cemas dan merasa bahwa kekuasaannya akan terancam. Maka ia bermaksud membunuh Kristus. Tanpa memedulikan ratap tangis para ibu, disuruhnya membunuh semua kanak-kanak di daerah Bethlehem. Namun maksudnya gagal karena Kristus selamat. Kanak-kanak suci itu mati karena Kristus, dan sebab itu ia berkuasa mulia bersama Kristus. Mereka telah ditebus dari antara manusia sebagai buah pertama bagi Allah dan bagi Kristus. Sebab orang siapa yang mati bersama Kristus akan hidup jaya bersama dia. Allah membela orang yang tak bersalah dan mempermuliahkan orang yang tertindas. Apakah kita berani membela orang kecil dan lemah yang tidak punya penolong? Mari kita diolah karis ini menyadari akan kelemahan kerapuan dan dosa kita. Mari kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martirmu, memuji keakunganmu bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon, semoga iman akan dikau yang kami ucapkan dengan lidah, juga kami nyatakan dengan perilaku hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firmannya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Jika kita terluput seperti burung terlepas dari jarak perangkau. Jika kita terluput seperti burung terlepas Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika marah mereka menyalah-nyalah terhadap kita. Jika kita terluput seperti burung terlepas dari jarak perangkau. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menimbus kita telah mengalir melanda kita Air yang meluap-luap itu. Jika kita terluput seperti burung terlepas dari jarak perangkau. Jika kita terluput seperti burung terlepas Terima kasih. Tuhan kami, engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Matius yang mengunjungi bayi Yisus di Petlehem itu pulang, nampaklah melekat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Melekat itu berkata, Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dari Mesir, ku panggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Matius itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Petlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Matius itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara diramah, pangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari setelah merayakan kelahiran seorang anak, pesta hari ini mengenang perikup dalam Injil Matius yang menggambarkan kematian anak-anak. Banyak kegelapan dalam bacaan hari ini, semua itu karena penguasa zaman itu, yakni Herodes Agung. Karena dia anak-anak yang tidak bersalah dibunuh, dan keluarga Yesus, Maria dan Yusuf menjadi pengungsi, melarikan diri ke Mesir demi keselamatan mereka. Saudara-saudari, rupanya anak-anak Yesus tidak luput dari ancaman, yakni ancaman Herodes, sebab Yesus dianggap sebagai pesaing yang akan datang. Kisah ini memiliki makna yang tentu saja sangat mendalam bagi kita. Saudara-saudari, kita pun bisa memikirkan situasi di dunia saat ini, di mana mereka yang berkuasa membawa kematian kepada orang lain, termasuk juga anak-anak. Kita mengingat ada begitu banyak ribuan orang yang telah dijadikan pengungsi, karena kekejaman beberapa orang. Pesta hari ini tentu saja mengingatkan kita, bahwa Yesus dilahirkan ke dunia yang penuh kekerasan, di mana mereka yang berkuasa sering bertindak kejam, dalam upaya mereka untuk melindungi, entah itu posisi, entah itu status, entah itu jabatan mereka. Maka kita diajak untuk merenungkan kembali, bahwa kelahiran Yesus membawa terang ke dalam dunia yang gelap itu, yakni terang kasih Allah. Kita tadi mendengarkan dalam bacaan yang pertama, dinyatakan Tuhan itu terang, tidak ada kegelapan sama sekali dalam dirinya. Ibu Bapak Saudara Suningkas Tuhan, kehidupan Yesus mengungkapkan kekuatan yang berbeda, dari kekuatan mereka yang berwenang pada saat itu. Kehidupan dan kematiannya mengungkapkan akan kekuatan cinta, cinta yang mengosongkan diri untuk melayani, memberikan dirinya bagi orang lain. Panggilan kita adalah membiarkan cinta itu juga menjilma dalam hidup kita masing-masing. Dengan cara inilah dalam kata bacaan yang pertama, kita menjalani hidup kita dalam terang, sebagaimana Allah ada dalam terang. Saudara-saudari, panggilan untuk membiarkan Yesus terang kasih Allah bersinar di dalam dan melalui hidup kita adalah panggilan yang mulia, namun sekaligus juga sesuatu yang menantang. Kita akan, mungkin kita akan mengalami, bahwa kita sering gagal dalam menghidupi panggilan ini. Kita berdosa, tetapi seperti yang dikatakan juga dalam bacaan yang pertama, Jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Ada kegelapan juga dalam diri kita masing-masing, tetapi kegelapan tidak menguasai kita, karena terang belas kasih Allah selalu lebih kuat daripada kegelapan dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita dan terus-menerus memanggil kita untuk membawa terang putranya ke dalam kegelapan dunia kita. Mungkin kegelapan hati kita, kegelapan situasi, kegelapan batin, di mana kita membutuhkan akan terang Kristus. Mari kita berdoa pula hari ini untuk anak-anak korban kekerasan dan pembunuhan, baik itu dalam perang maupun di tengah keluarga. Semoga terang Kristus selalu menerangi budi dan hati nurani agar kita dimampukan untuk mencintai anak-anak kita bukan hanya dengan cinta manusiawi, tetapi dengan cinta ilahi, yakni cinta Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghabis dosa dunia, berbagilah saudara-saudari yang diundang keberjamuan anak domba. Tuhan senti pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdolah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan terakhir, berikan kekuatan dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Mereka ditebus dari antara manusia, sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah, dan bagi anak domba. Mereka mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang marahim, kami telah kuperkenankan turut serta dalam perjamuan pesta kanak-kanak suci yang menerima mahkota kemuliaan berkat kelahiran putram, meskipun belum mampu mengakui iman dengan lidah. Semoga hati kami pun kepenuhi dengan anugerah yang mendatangkan keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan Putra dan Roku Hudus. Saudara-saudari, bergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.